Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat pagi selamat ngopi ya hari ini admin ngajak teman-teman untuk ngopi atau ngolah pikir yaitu dalam proses penanganan tanaman teman-teman ya terutama untuk di musim hujan teman-teman ya nah teman-teman itu adalah tanaman cabai admin dan juga itu tanaman timun dan tanaman cabai itu juga tidak sendiri teman-teman ya tentunya ada tetangganya dan tetangganya itu tanaman terong ya nah tanaman terong ini ini adalah tanaman terong ibu jenah teman-teman ya tetangga admin sebetulnya daerah sini tidak kebal penyakit teman-teman ya seperti yang teman-teman saksikan tanaman terong ini juga ada yang busuk ranting ya atau patah ranting seperti ini nah seperti ini teman-teman ya jadi tidak kebal penyakit daerah sini ya banyak jamur-jamur yang berbahaya bagi tanaman sebetulnya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ya nah untuk jamur seperti ini ini biasanya di musim hujan ya dan ini sangat menakutkan sekali teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ya ini berbahaya teman-teman ya kalau tidak kita antisipasi bagi tanaman yang baru teman-teman ya nah makanya hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara melindungi tanaman kita dari serangan jamur dan bakteri teman-teman ya tapi alhamdulillah teman-teman ya untuk tanaman disini alhamdulillah aman admin akan berbagi ke teman-teman semua ya bukan pamer kita akan cek media tanaman Maman Adaja Channel salah satunya di sekitar sini saja teman-teman ya nah untuk tanaman Maman Adaja Channel ini memang banyak sekali jamur-jamur baik yang sudah melindungi tanaman teman-teman ya nah seperti ini jamur-jamur ini pelindung tanaman ya ini ada dua kemungkinan yang pertama ini gliocladio atau trichoderma teman-teman ya jadi kalau pengen media tanam teman-teman aman dari jamur dan bakteri jahat usahakan di media tanam teman-teman banyak jamur-jamur yang berwarna seperti ini teman-teman ya nah seperti ini jadi insya Allah tanaman kita selamat teman-teman ya oke teman-teman kita langsung saja ke materinya untuk pemupukan dalam proses pencegahan jamur dan bakteri pada tanaman cabai dan disini admin sudah siapkan air ya 10 liter dan juga beberapa amunisi untuk pelindung tanaman admin kenapa kita butuh pelindung tanaman karena ini teman-teman ya ini waktu 5 hari setelah tanam videonya juga sudah admin upload ke teman-teman ini terserang jamur waktu itu ya tapi Alhamdulillah sekarang sudah sembuh walaupun pertumbuhannya kalah dengan yang temannya ya yang sebelah situ nah dibanding dengan ini saja sudah jauh dia ya ini karena waktu itu kena jamur tapi Alhamdulillah sekarang semuanya aman tapi walaupun sudah aman tetap kita jaga-jaga karena sekarang musim hujan teman-teman ya tapi teman-teman ya tidak semua sahabat tani punya amunisi-amunisi yang di depan ini teman-teman ya jadi admin akan beri solusinya bagi teman-teman yang tidak punya barang-barang seperti di depan ini ya kalau tidak punya yang seperti itu bisa gunakan akar nanas dan tanahnya yang dicampur dengan tepung beras dan gula merah sedikit untuk yang pertama kita cari dulu tanah dan akar nanasnya nah teman-teman ini adalah tanaman nanas ya atau kanas kalau kata orang Sundama kalau teman-teman pengen punya pupuk yang anti jamur bisa teman-teman fermentasi buah nanas karena buah nanas ini biasanya didominasi oleh trichoderma atau gliocladium sp teman-teman ya tapi kalau teman-teman tidak sempat membuat pupuk organik cair dari buah nanas bisa teman-teman gunakan tanah di sekitar perakarannya ya dan ini bukan dari google admin sudah eksperimen sendiri ya ketika waktu itu admin mengambil tanah di perakaran nanas maka jamurnya itu warnanya hijau tapi karena admin tidak punya laboratorium ya admin tidak tahu itu gliocladium atau trichoderma tapi yang pasti tanah dan akar nanas ini kalau kita isolasi dikasih nasi itu itu aman bagi tanaman ya sudah admin uji ke tanaman dan alhamdulillah tanamannya sehat nah makanya admin akan ambil akar dan tanah di sekitar perakaran nanas ini untuk kita gunakan pada pagi hari ini oke teman-teman untuk tanahnya ini tidak harus banyak satu gegam aja cukup ya untuk pupuk hari ini ya segini saja teman-teman oke teman-teman tanah dan akar nanasnya sudah kita dapatkan nah teman-teman ini barang-barang admin ya yang akan kita gunakan pada pagi hari ini nah bagi teman-teman kalau belum punya barang-barang ini bisa cukup gunakan tanah dan akar nanas lalu tepung ya tepung beras ini juga bisa diganti dengan nasi dan gula merah ya gula merahnya juga gak harus banyak ya teman-teman ya kalau cuma satu ember ya nah admin akan kenalkan ke teman-teman semua bagi penonton baru ini adalah nasi basi yang dicampur dengan tanah perakaran kelapa waktu itu ya di sebelah sana itu mungkin teman-teman juga masih ingat awalnya ini tanah dan akar kelapa dari situ ya lalu admin tambahkan dengan tepung beras nah setelah 4 hari admin campur dengan nasi basi dan alhamdulillah tumbuh seperti ini ya nah ini banyak jamur di sini tapi kita akan gunakan jamur yang berwarna hijau saja ini ya nah ini bisa teman-teman saksikan ya kita akan gunakan yang berwarna hijau saja ya karena ini ada 2 kemungkinan bisa gliocladium sp bisa juga trichoderma nah untuk selanjutnya teman-teman kalau punya yang seperti ini juga boleh teman-teman tambahkan ini adalah POC buah nanas ya atau kalau di KNF nya itu FFJ ya Fruit Fermented Juice ya jadi juice buah teman-teman ya juice buah fermentasi oke teman-teman kalau teman-teman punya ini bisa disertakan tapi kalau tidak punya ini teman-teman cukup 3 macam itu juga sudah cukup untuk pelindung tanaman di musim hujan yuk kita langsung praktek saja teman-teman ya nah teman-teman kalau teman-teman tidak punya triko dan POC nanas bisa teman-teman gunakan ini akar nanas setengah gelas teman-teman ya per 10 liter air kita aduk dulu kita encarkan tanahnya ini bersama air teman-teman ya oke teman-teman setelah tanahnya kita remas lalu kita masukkan gula merah teman-teman ya gula merah ini sedikit juga tidak apa-apa teman-teman ya kalau untuk 10 liter air segini juga cukup teman-teman ya untuk gula merahnya selanjutnya kita masukkan tepung beras ini juga bisa diganti dengan nasi teman-teman ya kita gunakan 2 sendok teman-teman 2 sendok tepung beras teman-teman ya nah karena admin punya ini POC dari buah nanas admin juga akan tambahkan ini setengah gelas teman-teman ya setengah gelas sebelum admin menggunakan ini admin akan sharing ke teman-teman semua ini juga bisa digunakan untuk memancing jamur gliocladium SB caranya teman-teman siapkan nasi dibesek seperti ini lalu teman-teman teteskan air POC ini ke nasi ya tunggu 3-4 hari nanti akan tumbuh gliocladium SP yang awalnya ditandai dengan warna kuning kemudian selanjutnya akan berubah warna hijau gliocladium SP itu bisa dilihat dari warnanya ya usia 2-3 hari biasanya berwarna kuning dan usia 5-7 hari biasanya berwarna hijau seperti ini itu ciri-ciri gliocladium SP kalau dari warna ya kalau dari aroma gliocladium SP itu aromanya seperti tape atau seperti roti ketika di umur 2-3 hari teman-teman ya oke kita akan gunakan ini VOC nanasnya setengah gelas teman-teman ya untuk selanjutnya kita akan ambil ini jamur yang berwarna hijau teman-teman ya yang hijau saja yang hitam dan oranye kita gak sertakan nah seperti ini teman-teman ya yang warna hijau ini kita akan masukkan ke sana teman-teman ya yang hitam kita jangan sertakan kita ambil yang hijau saja teman-teman ya oke teman-teman untuk prakteknya kita tinggal ambil dari sini satu gelas per lubang tanam teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ya kita kocorkan per lubang tanamnya satu gelas selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau